Yahahahaha 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 Yo halo teman-teman balik lagi sama gue Ginza Yunus RRR Oke pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Monsep The Homeline teman-teman Dan disini gue bakal mencoba ending dari Horse Race ya Dimana Horse Race ini adalah balapan kuda teman-teman Dan disini kalau kalian ingin membuat event ini terjadi kalian harus berteman baik dengan Gwen dan juga Bob Dan kalian juga sudah punya kuda ya sudah punya hewan kuda Maka bakal ada adegan seperti ini ya teman-teman ya Dimana karakter gue menyikat-nyikat kudanya ya teman-teman ya Disini gue ada temenan baik sama si Bob dan Gwen Dan gue ngasihnya biasanya Gwen itu selai Kalau si Bob itu gue kasih buah yang warna kuning teman-teman ya Namanya Fairy Berry kayaknya ya teman-teman Nah disini bakal ada adegan di pagi hari pas kita keluar Bakal kita menemukan Bob dan Gwen mampir ya ke rumah kita ya teman-teman Ke peternakan kita untuk melihat kuda kita ya Nah biasanya kalau kuda bisa dinaikin itu udah minimal 2 ya 2 hati Nah nanti kalau udah 2 hati si Gwen sama Bob ini Bakal datang ke rumah kalian Nah disini Bob menanyakan apakah kamu bisa menaiki kuda kamu Dan disini karakter kita kasih lihat kalau kita udah bisa naikin kudanya ya Walaupun belum bisa lari cuma bisa jalan doang teman-teman Nah itu bagus kata Bob ya Tapi disini Gwen kayak Apa ya kayak nganggep remeh kita teman-teman Karena bahwa itu cuma dasar ya Dasar menaiki kuda teman-teman ya Karena cuma bisa jalan doang gitu Dia cuma ngeremein kita teman-teman Nah disini si Bob ngasih tau ke kita kita harus Ini apa teman-teman Harus tetep ngerawat kuda ini supaya bisa lari ya Setau gue kalau bisa lari itu hatinya minimal 3 atau enggak 4 ya teman-teman Jadi kita harus rawat mulu kasih makan mulu ya teman-teman Oke Oke satu minggu telah berlalu Dan disini gue udah berteman baik sama Gwen dan juga Bob Dan disini akhirnya kuda gue sudah ada hatinya udah 3 atau 4 ya Kalau nggak salah bakal ada adegan seperti ini teman-teman Dimana Bob bakal datang lagi ke rumah kita ya Disini kuda kita kita rawat terus supaya hatinya naik mulu nih teman-teman Nah disini hatinya udah 3 atau 4 Nanti bakal ada adegan dimana Bob bakal ke peternakan kita teman-teman Nah ini dia kita lagi ngerawat kudanya ya Oke dan disini karakter gue yang kaget disini Melihat ada Bob ya di ujung teman-teman Nah disini kita bakal menghampiri si Bobnya ya teman-teman Oke Nah disini Bob bakal bertanya kepada karakter kita nih teman-teman Apakah kuda kita udah bisa berlari gitu teman-teman ya Dia nanya apakah kita udah bisa bikin kuda kita berlari Dan disini karakter kita ngasih lihat kalau dia bisa membuat kudanya berlari ya teman-teman sekarang Nah disini katanya lumayan bagus katanya si Bob ya Karena kita udah ngerawat mulu nih makanya kudanya udah bisa berlari ya Kalau gak salah kalau bisa berlari itu dia 3 atau enggak 4 ya teman-teman ya Kalau kuda berjalan itu hatinya 1 atau enggak 2 Kalau udah bisa lari berarti 3 atau enggak 4 ya setau gue Nah disini Gwen muncul teman-teman Oke disini mereka kayaknya Membicarakan tentang lomba kuda di Flower Bud City ya teman-teman ya Oke mungkin kalau kita bisa menang di horse race ini atau di balapan kuda ini Mungkin kita bisa menyelamatkan desa kita dari pembangunan taman hiburan teman-teman Nah disini si Gwen agak kayak merenung gitu teman-teman ya Dia kayaknya tahun lalu dia pernah ikut disini teman-teman Apa? Maksud gue pernah ikut lomba balapan kuda Dia hampir menang loh Tapi sayangnya dia kalah ya Dia hampir menang doang Oke kita lihat Nah disini mereka berdebat tentang siapa kuda yang paling cepat ya Antara si Bob sama si Gwen ini ya teman-teman ya Aduh kayak anak kecil banget cuy Cuma membahas kuda aja mereka berantem ya kan Jadi kalau kita bisa Balapan kuda nih teman-teman ya Kalau bisa menang mungkin kita bisa menyelamatkan desa dari pembangunan nih Oke Oke mereka masih aja debat ya Oke disini akhirnya mereka pergi semuanya teman-teman Oke disini Bob masih ada katanya don't worry ya Oke katanya jangan biarkan Kuda kita sakit teman-teman ya Dan tadi katanya tidak perlu mencemaskan hal yang tadi yang direbutkan teman-teman Nah disini kita harus tetap berteman ya sama Gwen dan Bob Oke disini ketika kita ke tempatnya si Bob ya Di peternakannya Bob atau tokonya Bob Kita bakal melihat sebuah adegan dimana ada Bob dan Gwen yang membicarakan tentang lomba horse race ya teman-teman ya Dimana dia berbicara tentang kuda yang paling cepat ya teman-teman ya Disini sebenernya karakter kita kayak nguping sih Nguping pembicaraan antara Bob dan juga Gwen ya disini ya Dia ngumpet di belakang tokonya T-Bob ya teman-teman ya Karena mereka apa maksudnya si karakter gue ini kayak ngedekerin omongan mereka gitu teman-teman Oke disini adegannya bakal selesai Nah lihat disini kita cuma nguping doang karakter utama kita teman-teman Oke setelah satu minggu berlalu disini Bob bakal ke rumah gue lagi teman-teman Oke kita keluar kita bakal melihat adegan dimana kita bakal menggosok-gosok kuda kita kembali Disini hatinya udah 4 kayaknya ya 4 atau enggak 5 teman-teman Dan disini Bob bakal dateng ke peternakan kita teman-teman ya Oke kita lihat masih digosok-gosok ya ternyata kuda kita si skyperin ya Nama kuda itu skyper ya gue kasih namanya skyper Dan disini Bob bakal dateng teman-teman Nah itu dia si Bob Oke kita bakal menghampiri si Bob ya dimana dia memanggil kita langsung aja kita ke Bob Oke disini Bob bakal berbicara dengan karakter utama kita Disini dia udah bilang katanya kuda kita udah cepet teman-teman Jadi disini dia bakal menantang kita untuk balapan bersama dengan dia ya Kita pilih aja let's do it Kita bakal balapan sama si Bob ya Nah kita bakal ke peternakan dia ya Karena sirkuitnya itu atau tempat balapannya itu ada di peternakannya si Bob Oke kita bakal ngelawan kudanya Bob ya Kudanya Bob ini warna hitam teman-teman Dan disini wasitnya si Gwen ya Kita bakal balapan nih lawan kudanya si Bob Oke kayaknya kita bakal balapan sama dia Disini kita 3 lap ya Kita main 3 lap sama si Bob Oke semoga kita menang teman-teman Oke trik kalo main horse race ini kita harus deket sama ininya ya Nah sama pagernya pager dalmat kalo mau menang ya Supaya kita bisa nyalip gitu nih Jadi harus deket sama pager dalmat kayak gini nih mainnya Biar gak kekejar ya teman-teman Oke Bob ada di belakang Oke kita main pager dalmat ya Oke 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 satu lap lagi satu lap lagi Oke Oke kayaknya kita bakal menang nih lawan Bob Bob jauh ketinggalan ya Oke kita menang Oke kita berhasil ngalahin si Bob ya Nah Kita berhasil menang sama si Bob Berarti kuda kita ini termasuk kuda cepat ya teman-teman ya Mungkin kita bisa terdaftar di horse race berikutnya ya teman-teman ya Untuk menyelamatkan desa Dan tapi ternyata disini bakal ada yang nantangin kita lagi Ternyata si Gwen pengen nantangin kuda gue dengan kudanya dia siapa yang paling cepat ya Untuk mengikuti horse race Nanti kali ya teman-teman kuda siapa yang bakal kepilih Dan disini kita bakal Balapan lagi nih sama si Gwen ya Dan disini Gwen kudanya cepat banget teman-teman Kudanya cepat banget Kalian harus main pager dalem ya Kalau gak main pager dalem Bakal kalah kalian Karena kudanya ini sama cepatnya sama kuda kita Dan disini kita main 3 lap lagi nih Oke kita harus pake pager dalem nih Karena cepat banget nih kudanya Sama cepatnya sama kayak kuda kita Let's go Oke liat kudanya cepat Oke nice Oke kita harus main pager dalem ya Kalau main pager luar kita kalah Liat ya belakang gue dia Oke barulah pertama nih Oke dia di belakang gue Oke gue masih unggul nih lap 2 Wih anjir Kenceng banget nih sama kuda Kudanya sama-sama cepat nih Harus main pager dalem Kalau main pager luar kalah kita Oke kita menang Oke kita menang Kita berhasil Ngalahin si Gwen ya Oke disini berarti skyper kita paling cepat ya teman-teman ya Nah semisalnya kalian gagal nih Kalian gagal Ngalahin si Gwen Kalian bakal bisa nantangin dia di hari selasa teman-teman ya Oke Oke 2 minggu berikutnya nanti katanya ada big race ya Kayaknya kita bakal diambil kudanya nih Untuk mengikuti horse race itu teman-teman Oke jadi disini kita tinggal nunggu adegan selanjutnya ya Oke 1 minggu telah berlalu dan disini Bob bakal dateng lagi ke rumah kita teman-teman Disini bakal ada sebuah adegan dimana dia bakal dateng lagi ke peternakan kita Dan disini dia bakal bilang bahwa 1 minggu lagi bakal ada lomba the horse race ya Dimana disini kita bakal harus menyiapkan skyper kita teman-teman Dan kita harus selatih skyper kita terus ya teman-teman Oke Bob bakal pergi Nanti dia bakal dateng lagi kayaknya ya Ngambil kuda kita Oke disini nanti bakal ada Gwen ya Setelah 3 hari berlalu Gwen bakal dateng ke rumah gue teman-teman Dan akan memberikan sesuatu terhadap hero kita ya Dimana dia ini sangat khawatir sama kuda gue yang bernama skyper Karena bagi dia dia melihat skyper itu kayak dia itu pemalu ya Kudanya itu pemalu Jadi disini Gwen bakal kasih kita lucky charm yang membuat kuda kita bakal percaya diri nanti di perlombaan ya Ini dapet dari lila kayaknya si Gwen dan dia memberikan ke karakter gue ya Untuk dikasih ke skyper supaya dia tidak malu lagi ya teman-teman ya Oke terima kasih Gwen disini Gwen terlihat malu-malu anjay Oke semoga aja skyper nanti menang di horse race nya ya teman-teman ya Ini gue nunggu 3 hari berlalu ya Jadi si Gwen dateng Dan memberikan lucky charm buat kuda kita ya Oke 1 minggu berlalu disini bakal diambil kuda kita sama Bob ya Karena sudah melewati 1 minggu ya Dan disini horse race nya itu mulai 2 pekan ya 2 minggu dan disini udah 2 minggu Dan ini adalah hari untuk balapan ya Dan disini dia bakal minjem skyper gue ya kuda gue ya Karena kita berhasil ngalahin Bob dan Gwen ngalahin kudanya Jadi disini skyper dipercayakan untuk mengikuti lomba horse race Oke ini disiul-siulin dan kuda kita bakal nyamperin Nah disini Bob akan membawa kuda kita ke horse race Nah jika kita menang nanti kita bakal menyelamatkan desa ya oke Bakal dibawa pergi skyper gue ya kuda gue Oke keesokan harinya nanti ada Gwen dan Bob yang akan datang ke rumah kita teman-teman Dia akan memberitahu bahwa kuda kita menang ya disini Hei katanya Oke disini Gwen dan Bob datang ya Dia bakal ngasih tau Katanya kuda kita itu menang teman-teman Berarti itu tandanya kita berhasil menyelamatkan desa dari pembangunan Taman Hiburan Nah katanya itu sangat bagus teman-teman Oke kita akhirnya memenangkan horse race ya Jadi taman hiburan itu tidak jadi dibangun di desa ini ya Oke kita menang teman-teman Dan disini kayaknya Bob, Gwen dan juga karakter kita merayakan kemenangan atas kemenangan kuda di horse race ya Kuda dari desa kita teman-teman Oke lihat Oke disini mereka bahagia ya Oke teman-teman ini adalah ending dari horse race Dimana kita berhasil menyelesaikan ending horse race tersebut ya teman-teman Disini mereka tempat bahagia Oke disini ada adegan terakhir dimana ini adalah adegan terakhir atau scene terakhir dari ending horse race ya Event horse race dimana kita ada di peternakannya Bob teman-teman Dan disini kita kayaknya bakal melihat kuda kita ya teman-teman ya Oke kita lihat Oke kita lihat ini dia karakter utama gue turun menuruni gunung ya Bukit ya bukit kecil di peternakannya Bob Nah itu dia kuda kita si skyper ya Dimana kita telah memenangkan lomba ya berkat kuda kita ini ya teman-teman ya Nah ini dia kuda kita Dan disini kayaknya bakal digosok-gosok ya Oke ini dia adegan terakhir atau scene terakhir dari harvest monster the home line Event horse race atau balapan kuda teman-teman Dimana kita berhasil menyelesaikan ending ini teman-teman Dan disini kita bakal diajak lomba lagi sama Bob dan Gwen ya teman-teman Lihat disini mereka bakal balapan lagi atau tanding lah ya tanding kuda Bersama dengan karakter gue ya Gwen dan juga Bob ya bertiga gitu ya Bertiga lah gitu ya teman-teman ya balapan kudanya Oke teman-teman mungkin sampai sini aja video gue kali ini Memainkan game harvest monster the home line Ini dia ending horse race Gue Ginza Yunus pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax